Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada video sebelum, saya sudah membahas tentang saklar tunggal. Nah, bagi yang belum mengecek videonya atau belum melihat videonya bisa dicek di channel ini. Dan pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan pembahasan seputaran instalasi penerangan. Dan pada saat ini, saya akan membahas tentang sebuah komponen kelistrikan yang sering dipakai pada instalasi listrik, yaitu namanya saklar seri. Nah, sebagaimana pada saklar tunggal, pastinya juga pada saklar seri masih banyak yang belum tahu apa sih saklar seri ini, bagaimana sih prinsip kerjanya, serta penerapannya dalam instalasi listrik seperti apa. Oke, langsung saja kita masuk para materinya. Nah, para gambar di bawah ini, salah satu contoh ya dari saklar seri. Jadi sekian banyak jenis-jenis saklar seri yang sudah ada sampai saat ini. Oke, seperti biasa, simbol dari saklar seri ialah seperti ini. Dan konstruksi dari saklar seri seperti ini. Oke, bagaimana dengan prinsip kerjanya? Oke, jadi sebenarnya saklar seri ini tidak terlalu berbeda dengan saklar tunggal. Nah, jika dilihat-lihat dari konstruksinya, pada saklar seri ini, seperti terdapat dua buah saklar tunggal. Ya kan, bisa dilihat di sini. Seperti pada video sebelumnya, jadi seperti ada dua saklar tunggal dalam satu saklar ini. Nah, jadi untuk prinsip kerjanya, jadi anggaplah ini yang pertama dan ini yang kedua ya. Jadi ketika kita tekan pada posisi yang pertama ini, kita tekankan pada posisi on, nah, maka kontak pada posisi satu ini akan terhubung. dan jika kita tekan saklar yang kedua, maksudnya pada tuas yang kedua ini, maka kita lihat kontak pada bagian yang kedua ini terhubung. Dan jika kita tekan yang kita matikan yang ini, maka akan kontaknya akan terbuka atau tidak terhubung lagi. demikian pula, jika kita tekan yang bagian kedua ini, atau tuas yang kedua ini, maka kontak yang kedua ini akan terbuka atau terputus. Jadi, begitu ya untuk prinsip kerja dari saklar seri. Oke, dan kita lihat bagaimana pada rangkaiannya. Nah, pada saklar seri biasanya diaplikasikan untuk menghidupkan dan mematikan dua buah lampu. Secara masing-masing ya, tentunya. Oke, seperti biasa, saklar seri terhubung dengan sumber fasa. dan output atau keluaran dari saklar seri masing-masing ke lampu 1 dan ke lampu 2. Serta bagian sisi yang lainnya terhubung ke sumber netral. Oke, mari kita lihat untuk prinsip kerjanya. Ketika luas yang di kiri ini kita on-kan, maka posisi 1 akan terhubung. sehingga arus listrik bisa mengalir lewat jalur ini menuju ke lampu dan membuat lampunya menyala. Oke, jika kita on-kan posisi yang kedua, maka kontak pada posisi yang kedua akan terhubung. sehingga arus dari fasa bisa lewat di jamperan ini. Ini namanya jumper ya. Dan bisa melewati saklar seri yang kedua ini, sorry saklar seri, pada posisi yang kedua ini, dan menuju ke lampu, sehingga membuat lampu hijau bisa menyala. Oke, bagaimana jika kita tekan situasi yang kedua dari saklar seri, yang di sebelah kanan. Jika kita off-kan, nah maka ini akan terputus, sehingga arus tidak bisa melewati saklar ini, dan membuat lampu hijau padam. Demikian pula jika situasi yang di kiri dari saklar seri ini kita off-kan, maka kontaknya akan terbuka atau terputus, sehingga membuat arus listrik tidak bisa mengalir melewati jalur ini. Dengan demikian lampu padam. Oke, jadi sudah jelaskan bagaimana prinsip kerja dari saklar seri, dan seperti apakah saklar seri itu. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, dan seperti biasa, kalau masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan, bisa langsung tinggalkan komentar, kolom komentar yang ada. Dan sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai saat ini. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.